Hati-hati sebab pipa yang berada di bawah jalan akan cepat rusak karena menahan beban dari kendaraan yang melintas. PDM Kota Kendari dengan kerja ekstra berupaya agar pipa yang tengah direlokasi itu selesai pada waktu yang direncanakan, sehingga penyaluran air dalam kota kendari kembali normal. Direktur PDM Tertanua Kendari, Daming, mengatakan relokasi pipa induk PDM bukan karena mengalami kerusakan, namun sesuai dengan undang-undang menjelaskan bahwa tidak boleh ada mobilitas di bahu jalan. Untuk itu selama relokasi pipa PDM, 6 kecamatan yang ada di Kota Kendari yakni Kecamatan Kendari, Kendari Barat, Mandonga, Puatu, Kadia, dan Kecamatan Wawa tidak akan mendapatkan air bersih. Pertama-tama kami dari PDM Kota Kendari memohon maaf kepada pelanggan PDM Kota Kendari, khususnya 6 kecamatan, Kecamatan Kendari Barat, Kecamatan Kendari, Kecamatan Mandonga, Puatu, Kadia, dan Wawa. Untuk saat ini terhenti total pengaliran air, akibat adanya realokasi pipa PDM Kota Kendari, sesuai dengan undang-undang jalan melalui BPJN, kami di HIPO tidak boleh ada utilitas di bawah komput badan jalan. Sehingga kami realokasi sudah di luar bahu jalan dengan aturan 1,5 meter dari bahu jalan. Nah saat ini kami sementara bekerja dan kami percepat bekerjaan ini karena mengingat pelayanan kepada masyarakat supaya jangan terganggu terlalu lama, kami upaikan 5 hari sudah bisa berjalan. Sementara itu Kepala Bagian Teknis PDM Tirta Anwa Kendari, Irwansa, mengatakan sebelumnya di atas bahu jalan tempat pipa induk PDM yang tengah dalam pengerjaan relokasi pernah mengalami longsor akibat kikisan air. Untuk itu dengan relokasi pipa induk sepanjang 24 meter itu dipastikan tidak akan lagi terjadi kerusakan yang dapat mengganggu penyaluran air PDM kepada pelanggan. Penanganan longsor kuara, ini memang kita lakukan pemindahan atau relokasi pipa. Jadi di kedalaman pipa kami, pipa transmisi, 3,5 meter itu kita akan relokasi sepanjang 24 meter. Itu sesuai dengan arahan dari Kepala Balai dan kami mohon maaf pada kondusmen PDM untuk sementara ini selama 5 hari untuk pendistribusian kami kita menghentikan. Karena untuk relokasi pipa ini memang tidak bisa terdistribusi. Jadi sepanjang 24 meter itu yang kami relokasi. Dan insya Allah 4 sampai 5 hari ke depan pekerjaan sudah selesai dan pendistribusian air khususnya untuk sumber pengaliran pohara itu sudah bisa normal kembali.